Assalamualaikum selamat pagi Jumpa kembali di Dapur SN Apa kabarnya sahabat semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Hari ini saya punya sayuran Sayur apakah? Ada yang tahu sayuran apakah ini namanya? Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya jantung Jantung hatiku Eh salah Jantung pisang maksudnya Ini jantung pisang ya Jantung pisang saya rindu masakan emak Makanya saya ingin masak jantung pisang Bumbunya disini sudah saya siapkan Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Satu ruas kunyit Satu ruas lengkuas Satu ruas jahe Ada cabai merah disini Cabai keriting juga ada Ada satu batang serai Ada daun jeruk Ada juga Daun salam Saya pakai santan kemasan ya disini ya Pakai satu aja sudah cukup Dan juga disini saya siapkan Ini tepelan ya Seperempat kilo aja Disini mau saya masak Santan Mau saya masak kuah santan Tapi bumbunya cukup Segini aja ya Cukup sederhana Seadanya aja Ini nanti jantungnya Jantungnya ini Dikupas terlebih dahulu Dikupas Kita ambil Yang mudanya Yang di tengah ya Kita buang Kulit yang tuanya Ini kita buka ya Begini ya Tuh Kita buka Ini namanya bunga ya Bunga Yang Bokal Menjadi Pisang Ini karena kita sudah petik ya Jadinya Jadi Pisang deh Kita ambil yang mudanya ya Sudah Lama sekali Saya tidak Tidak Memasak Tidak Memasak Bunga Bunga pisang Atau jantung pisang Sudah lama sekali Saya rindu Masakan Orang tua Saya dulu sering dimasakin Begini ya Sama orang tua Saking rindunya Masakan Mereka Saya Karena ada Makanya saya Mau masak Cukup repot Memang masak ini Harus direbus Bahu Tapi bagaimana Bagaimana lagi Itu maksudnya Karena Saya doyan Dia repot juga Saya kerjakan Ini sudah kelihatan ya Yang mudanya Sudah kelihatan Yang mudanya Terus Mau aku potong Potong ya Jadinya sedikit Sekali Ini Jadinya Sedikit Sekali Tapi tak apa ya Ini mau Aku potong Aku mau potong 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 menurut Selera saja ya Saya mau potong Seperti ini Ini Saya mau potong Serong ya Serong kanan Serong Begini aja Kelihatan Petah 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 Pisang Kelihatan banget Seperti ini saja Teman-teman Ini kelihatan Kalau dia Masih tua Masih tua Kelihatan Kalau rada tua Kulitnya itu Rada-rada keras Bukan kulit sih Sebenarnya Tapi Kalau pak Apa-apa namanya ya Tau deh Apa sih namanya Ya begitu dah Nah Ini dia tuh Ini bonggolnya Aku mau buang saja Habis ini Mau aku Rebus dulu ya Kita rebus dulu Kita siapkan air Disini Sudah mendidih Kita Masukkan Sayurannya Kita rebus Sampai Empuk ya Sampai Empuk Kita rebusnya Ini karena Disini Sedang ada Teman-temannya Kakak Ngomongnya Kenceng Banget Makanya Suaranya Saya Hilangkan Saya Ganti Dengan Isi Suara Ini saya Masak Sampai Mateng Sampai Mendidih Kembali Airnya Lalu Nanti Kita Angkat Dan Tiriskan Disini Tepelannya Mau Saya Potong Supaya Tidak Terlalu Besar Ini Sudah Saya Rebus Sebentar Saya Mau Potong Kecil Kecil Iya Tidak Kecil Seperti Ini Saja Biar Tidak Terlalu Besar Saja Saya Potong Ini Cukup Seperti Ini Tidak Terlalu Besar Bumbunya Ini Nanti Kita Haluskan Semua Bumbu Bumbunya Kita Haluskan Semua Kecuali Serai Juga Daun Salam Juga Daun Jeruk Nanti Kita Haluskan Semua Ini Sudah Mendidih Dan Sudah Matang Sudah Empuk Kita Angkat Kita Tiriskan Sejenak Baru Kita Tumis Bumbunya Kita Panaskan Minyak Secukup Buat Numbis Bumbunya Ini Bumbunya Sudah Saya Haluskan Saya Blender Kita Tumis Sampai Harum Sampai Wangi Sampai Matang Supaya Sayurnya Tidak Cepat Basi Jadi Kita Masak Itu Harus Benar Benar Matang Numbis Kita Bolak Balik Lagi Supaya Tidak Gosong Masukkan Serai Daun Salam Daun Jeruk Kita Tumis Sampai Harum Disini Saya Serainya Tadi Tak Potong Menjadi Dua Karena Panjang Kita Masukkan Lagi Nanti Sisanya Ekor Masukkan Lagi Ini Sudah Mengering Bumbunya Sudah Matang Kita Masukkan Tetelannya Masukkan Tetelannya Disini Kita Tumis Dengan Bumbunya Terlebih Dahulu Tambahkan Air Yang ada Di Tempat Buat Ngeblender Tadi Ya Secukupnya Saja Buat Memasak Tetelannya Supaya Lebih Amfuk Ya Kita Tambahkan Air Lagi Secukupnya Saja Kira-kira Kalau Masih Belepotan Blendernya Kita Gojakin Aja Kita Bersihkan Ini Bumbunya Sudah Mengering Sudah Matang Kita Masukkan Pisang Jantung Maksudnya Jantung Pisang Pemirsa Kita Masukkan Sayurannya Kita Tumis Tumis Terus Kita Masukkan Santannya Disini Saya pakai Santan Kemasan Ya Cukup Satu Bungkus Saja Kita Gojakin Dulu Dalamnya Itu Masih Banyak Yang Mengendap Yang Menempel Di ujung Ujung Di silip Selipan Kita Gojak Gojakin Dulu Ya Kita Ambil Air Secukupnya Saja Sekiranya Sudah Bersih Oke Kita Sudah Ya Disini Kita Pakai Air Secukupnya Saja Ya Kira-kira Cukup Menurut Kita Ya Kita Sudahkan Sekiranya Masih Kurang Boleh Kita Tambah Gitu Ya Kita Tunggu Sampai Mendidih Ini Dia Sudah Mendidih Sayurku Sudah Hampir Matang Kita Aduk Sejenak Aduk Lagi Supaya Tidak Gosong Dan Santannya Tidak Pecah Supaya Rasanya Tetap Belezat Tos Kita Tambahkan Garam Ya Saya Pakai Setengah Sendok Juga Tambahkan Gula Saya Pakai Satu Sendok Gula Pasir Ya Tambahkan Kaldu Bubuk Saya Pakai Setengah Sase Set Kita Aduk Lagi Supaya Merata Yang Mau Menambahkan MSG Boleh Ya Saya Tambahkan Di Sini Sedikit Saja Supaya Rasanya Lebih Nendang Di Sini Rasanya Pedas Asin Gurih Ya Karena Tadi Kita Pakai Cabai 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 Rawit Juga Cabai Keriting Ya Tadi Kita Pakai Lumayan Banyak Supaya Sedap Cicip Sedikit Pasti Rasanya Sudah Nendang Banget Ini Kita Tunggu Sejenak Ya Biarkan Bumbunya Meresap Sudah Matang Tinggal Kita Tuang Kita Pindahkan Kita Tempatkan Ke Mangkok Ya Kita Pindahkan Tempatnya Supaya Kita Bisa Menikmati Sayur Sayur Jantung Pisang Juga Dengan Tetelan Rasanya Mantep Rasanya Luar Biasa Banget Masakannya Sederhana Tapi Rasanya Luar Biasa Ini Dia Hasilnya Masaku Hari Ini Gule Jantung Pisang Masakan Alam Aku Di Kampung Selamat Mencoba Buat Sahabat Semuanya Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Share Subscribe Yang Baru Menemukan Channel Saya Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Terima